Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam one on one Saya akan atau saya ingin tertarik lagi menggali terkait dengan motif Yang mendasari adanya tindak pembunuhan berencana Di apa ya katakanlah di atas terdakwa Ferdi Samur dan juga Putri Candrawati ini Prof ketika dalam persidangan Profesor Mustafa mengatakan bahwa ada kemungkinan kebohongan yang terjadi Saat Putri Candrawati bercerita kepada Ferdi Samur atau tindak pelecehan kekerasan Sorry, pelecehan slash kekerasan slash perkosaan karena gonta ganti selama proses persidangan ini dilakukan Tadi ya kebohongan ya tapi lagi-lagi ini menjadi salah satu pertanyaan sih Apakah memang benar-benar ada atau tidaknya seperti apa Prof? Jadi saya mengatakan begini Ini ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang Tapi peristiwa di Magelang belum bisa disimpulkan Apa? Karena informasinya baru dari Putri Informasi yang lain-lain yang dikejar oleh advokatnya Tampu atau Putri Apakah kasur yang acak-acakan, kemudian orang lain, saya lupa susi, saya melihat dia ada di lantai dan sebagainya tidak cukup Menjadi alat bukti tidak cukup Apa saja sih Prof yang alat bukti yang harusnya diada ketika kita ingin membuktikan bahwa ada tindak perkosaan? Kalau perkosaan ya harus ada pembuktian terjadinya persentukuan yang dipaksakan Dan biasanya ada unsur kekerasan di sana Karena memaksakan? Karena memaksakan Visum? Kemudian barangkali spermanya bisa dicari segala macam Karena biasanya kalau visum yang segera dilakukan dokter akan mencari jejak di tadi Oke berarti makanya harus dilakukan secepat mungkin ya Prof ya Walaupun sebetulnya sudah cukup lama DNA masih bisa dipakai untuk membantu Ada tidak jejak-jejak? Di kuku pun juga bisa dicari kan ya Prof ya Di kuku pun bisa dicari Oke Tapi kalau misalnya kesaksian dari orang-orang sendiri Misalnya tidak ada yang menyaksikan dengan pandangan mata Tetapi dia mendengar ceritanya dari korban Itu bisa dimasukkan sebagai alat bukti tidak Prof? Di dalam kronologi yang diberikan tidak ada informasi itu Bahkan tidak ada informasi yang lain-lain itu saksi-saksi tadi Apakah susi, apakah kuat Dan yang lain-lain mengatakan Ada dugaan pelecehan itu dia tidak mengatakan Oke Jadi lagi-lagi ya dari kesaksian sendiri aja juga dipertanyakan ya Prof ya Prof mengatakan terminologi yang digunakan Membuat Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambu menolak ya Bohong seperti itu Kalau lagi-lagi dari kacamata atau perspektif terminologi Parameter kebohongan dari pihak-pihak yang terlibat ini Bisa dilihat gak sih Prof secara kasat mata Atau secara tindak tanduknya begitu? Kalau tindak tanduk sih agak susah ya Kami peneliti sosial biasanya Kan mengandalkan informasi itu melalui wawancara Konsistensi keterangan Tidak berubah-ubah Kemudian ketika dicek kepada pihak lain juga betul Dikonfirmasi Nah itu kemudian Sehingga kita biasanya tidak menggunakan istilah bohong sih Tidak bisa dianalisa Oke Belum bisa dianalisa Nah kalau Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati Jadi yang keadaan di Magelang itu yang belum bisa dicimpulkan Apa sebetulnya yang terjadi Karena tadi cuma satu sumber Terus terminologinya juga beda-beda Prof ya? Beda-beda Nah kalau misalnya dari hasil tes gimana Prof? Tes poligraf kan sudah dilakukan nih oleh Diknik? Poligraf gini Poligraf itu kan tes kebohongan Itu juga mengandalkan kepada konsistensi Ketika pertanyaannya apa A dijawab konsisten Kemudian menunjukkan sebetulnya kejujuran Tapi ketika pertanyaan pertama A Pertanyaan kedua B Tidak sama Itu kemudian mengindikasikan ketidakjujuran Memang masih ada kontroversi tentang penggunaan poligraf tadi Karena asumsinya, asumsi dasarnya ini Ketika orang berbohong akan berpengaruh terhadap penulis jantung Nah itu yang harusnya dicek dulu Nah ini yang selama ini orang ragu-ragu Sehingga sebetulnya Kalau dalam penelitian sosial Ada usaha untuk melakukan penyaringan tadi Apakah informasinya ini konsisten enggak? Dia antara dia sendiri dengan informasi dari pihak lain Sehingga sekarang diperkenalkan satu Apa namanya Metode yang disebut sebagai triangulasi Keterangan dari narasumber Atau tersangka Keterangan dari saksi Keterangan dari dokumen Jadi walaupun tidak harus tiga Ya bisa lebih Itu kemudian untuk memperoleh keyakinan Bahwa informasi ini benar Nah kita bicara mengenai Verdi Sambu sendiri Kalau kita menggunakan teori triangulasi itu Prof Dari Verdi Sambunya Kemudian dari saksi-saksi di sekitarnya Kemudian dari dokumennya sendiri Sejalan enggak? Berbanding lurus enggak Prof? Yang konsisten pernyataan Cer Verdi Sambu Bahwa dia membunuh itu Ada hubungannya dengan Peristiwa di Makilah Itu yang konsisten dia selalu Selalu katakan Oke Dan itu menyebabkan Apa namanya Kehormatan dia dan keluarganya Ternodanya Itu konsisten Oke dan dia juga sudah mengakui Bahwa dia memang melakukan pembunuhan berencana Kalau Putri Chandrawati Prof? Kalau Putri Chandrawati yang tadi Apakah dia dilecehkan Apakah dia mengalami kekerasan seksual Apakah dia perkosaan itu Yang kan belum Apa informasinya berubah-ubah Sehingga Belum bisa disimpulkan Mana yang benar Kondisi emosi juga mempengaruhi enggak Prof? Kondisi emosi Kata sikolog Misalnya sebagai korban begitu Bisa aja Karena banyak-banyak korban perkosaan itu Yang tidak mau melaporkan Pengalaman menjadi korban Karena memang Apa namanya tadi Ketika dia harus lapor polisi Yang mengetahui Apa namanya Nasib dia Menjadi pertama Karena perkoban perkosaan itu Menderita Yang berhubungan dengan harkat martabat Tapi kan Yang bersangkutan cerita sama suaminya Ya makanya bersangkutan Suami Harus cerita kepada polisi Orang lain Harus pergi Fisem Apa lagi Itu kemudian menjadi beban Untuk kemudian Cenderung tidak melapor Jumlah yang melapor itu relatif Sedikit Memang pernah ada suatu periode Ini saya juga merasa heran Ini kok Pelaporan perkosaan lain Banyak sekali Pasti ada sesuatu yang berbeda Setelah saya telusuri Ternyata korbannya anak-anak Yang lapor orang tuanya Orang tuanya Kau begitu amarahnya Dan dia masih rasional Lapor kepada polisi Betul Baik Nah Tapi kalau misalnya Lagi-lagi bicara tes poligraf Ketika kita mengetahui Kalau dibebarkan di persidangan Hasil tes poligraf Ferdi Sambo Dan juga Putri Candrawati Menunjukkan angka minus prof Banyaknya Putri Candrawati malah paling rendah Menunjukkan ada tendensi Kebohongan yang ada di belakangnya Dan ini juga menjadi dasar Kesaksian prof Di persidangan Ini Apakah Tes poligraf tersebut Lagi-lagi Bisa Apa ya namanya Menjadi pertimbangan hakim Ketika melihat kondisi emosi Dari yang bersangkutan Putri Candrawati Yang mengatakan Bahwa ada trauma Di sini Dinyut jantungnya mungkin Terpengaruh Kemudian juga Kesaksian dia Atau jalan pikiran dia juga Dipengaruhi Seperti itu Gimana prof Gimana prof melihat ini Supaya tetap bisa objektif Harus Dibandingkan dengan informasi yang lain Dari Apa namanya Psikologi forensik misalnya Karena di psikologi forensik dia mengatakan Putri cenderung jujur Oke Oh ya Iya kan Jadi ini kan Informasi yang bertolak belakang Itu Ini gak Ilmuwan gak boleh menyimpulkan Yang mana yang benar Iya Oleh karena itu harus cari informasi Tambahan lagi gitu Untuk kemudian Sampai pada suatu kesimpulan Oh yang ini yang konsisten Karena di sini kan Ketika kita membanding Bukan membandingkan ya Ada dua kesaksian Dari saksi ahli Prof. Mustafa Dan juga Ibu Reni Dari Amsifor Yang mengatakan Kalau Ibu Reni bilang Ini harus digali lagi Karena ada kemungkinan Pelecehan Atau kekerasan Atau perkosaan tersebut Di Magelang Betul-betul terjadi Iya Tapi gimana itu Prof. Masalahnya Gini karena peristiwanya Sudah lama Yang bisa membantu Adalah teknologi DNA Kenapa tidak digunakan Biaya lagi Biaya lagi Tapi itu yang satu-satunya Yang saya lihat Yang masih memungkinkan Untuk mengumpulkan Alat bukti Oke Majelis hakim punya Wawenang untuk Lakukan tes DNA Bisa Bisa Karena dalam KUHA Kalau gak salah Hakim bisa Meminta Dihadir Kalau hakim Raku-raku Bisa minta Dihadirkan Akhli Oke Untuk membuat Terang perkara Oke Ketika dia Ketika dia melihat Ada kemungkinan Tes DNA Membantu Yang dia meminta Agar Dihadirkan Akhli DNA Yang melakukan Tes terlebih dahulu Bukan hadir Bukan hadir Karena pengetahuannya saja Tapi mengumpulkan Alat bukti Di Magelang Kemudian Di Manang Yang dipandang Masih meninggalkan Jejak DNA Yang dapat Dipertanggungjawabkan Itu sebagai Informasi tambahan Bisa Oke Belum terlambat ya Untuk melakukan hal itu Belum Tapi barangkali Waktu persidangan Sudah makin mepet Karena kan ada Batasan Kalau tidak salah Masa penahanan Terhadap Sambo Betul Ini Katakanlah Baik Majelis Hakim Maupun Jaksa Perutut Umum Juga berpacu Dengan waktu Seperti itu ya Prof Mungkin terakhir Prof Ketika kita melihat Sampai dengan saat ini Dari kacamata Lagi-lagi Kriminologi Apakah ini Kasus Sambo ini Menjadi blessing In disguise tersendiri Ketika ada tadi Spektrum baru Yang bermain di belakangnya Kemudian ini juga Bisa membantu Kedepannya Para ahli kriminologi Di Indonesia Untuk bisa memetakan Tidak hanya Mea culpa Men sreanya Seperti apa Dari para pelaku pidana Tapi juga Untuk bisa mencegah Kejadian seperti ini Terulang lagi Terutama dalam Institusi kepolisian Jadi Peristiwa ini Blessing in disguise Adalah Bahwa Mempraktekan Hukum itu Tidak cukup Berpedoman Pada ketentuan Normatif Karena hukum Dan ilmu hukum Tidak pernah Mengkonfirmasi Realitas empirisnya Oleh karena itu Kita harus Semakin Intensif Mempergunakan Keterangan Ahli Dalam rangka Pembuktian Ilmiah Tetapi Yang harus diperhatikan Adalah Kredibilitas Ahlinya Karena di Dalam Kuhab kan Permintaannya kan Ahli untuk Membuat Terang perkara Jadi itu yang harus Dinilai Ahlinya Kredibel Atau tidak Karena pernah Ada suatu Peristiwa Pembunuhan juga Yang dihadirkan oleh Pengacara Terhadap Setersangka Diklaim sebagai Ahli kriminologi Padahal Menggunakan Teori Yang di dalam Kriminologi Sudah terbukti Sebagai teori Yang salah Kayaknya saya tahu deh Kasusnya Masih dipergunakan Nah ini kan Bukan membuat Terang perkara Tapi membuat Kusut Tambah ruwit Tambah ruwit Kemudian juga Kalau dikaitkan dengan Bagaimana kita Berbangsa Dan bernegara Bukan mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tapi pembodohan Betul sekali Karena itu Kriteria Ahlinya ini Yang harus betul-betul Diperhatikan Baik Prof Kita harapkan Agar kita justru Maju ya Dengan adanya Apa ya Katakanlah Mistakes Kemudian juga Kesalahan-kesalahan Seperti ini Kita belajar Dari hal tersebut Baik Prof terima kasih sekali Atas waktunya Bersama kami Dalam program One on one Ini pembicaraan yang sangat Menarik tapi Karena durasinya Habis kita sudahi dulu Ya dalam kita hari ini Terima kasih sekali lagi Prof Suatu kehormatan Prof bisa bergabung Bersama kami Dalam one on one Sehat selalu ya Prof ya Dan demikian Pemirsa One on one Berakhir Saya Fani Mania Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax